Lagi dan lagi, aksi seorang pria terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian tas dan handphone milik jamaah di Masjid Baitur Rahman, Jalan Lintas Blok Songo, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara pada Jumat Subuh 5 Agustus 2022 kemarin. Pelaku melakukan aksinya ketika jamaah sedang melakukan sholat subuh. Pelaku tampak masuk ke saf jamaah perempuan dengan mengendap-endap. Ketika jamaah sedang suduh, seketika itu juga pelaku masuk dan mengambil tas dan HP korban. Setelah berhasil melakukan aksinya, pelaku pun kemudian pergi meninggalkan masjid tersebut. Abdul Hakim Siregar Nasir Masjid menyampaikan bahwa pelaku tidak dikenal. Saat sholat subuh, pelaku melakukan aksinya dengan mencuri tas dan handphone salah satu jamaah perempuan. Aksi pencurian diketahui setelah korban selesai sholat dan melihat tas dan handphonenya sudah tidak ada. Langsung dilihat CCTV dan ternyata ada yang mencuri. Korban kemudian berusaha mencari pelaku dan berhasil menemukan tas korban yang dibuang pelaku. Pelaku hanya mengambil handphone milik korban. Kalau tidak salah dari Padang, mau ke Medan. Apa yang dicuri, Pak? Dompet berisi uang 200 ribu dan HP Android. Dan kebetulan dompet sudah dapat tidak jauh dari masjid ke tempat kejadian, kira-kira 500 meter. Dan setelah diperiksa, uang masih ada di dalam dompet. Dan yang hilang cuma HP. Akibat perbuatan pelaku, korban diperkirakan mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah. Dari Lebuhan Batu, Sumatera Utara, Hussein Mubarok melaporkan.